KAKAK SPASI Paul Pogba yang amat memukau Juventus Performa Paul Pogba dalam laga pramusim disambut positif Juventus. Sinyonya tua, amat terkesan dengan apa yang ditunjukkan La Pioce. Paul Pogba tampil sebagai starter dan bermain selama 45 menit. Meski tak mencetak gol, namun performanya di lapangan mendapat sanjungan squad Bianconeri. Landang anjar Juventus Angel Di Maria memuji kualitas yang ditunjukkan Pogba di lapangan. Dia tak ragu menyebut Pogba adalah salah satu pemain paling kuat saat ini. Pogba, salah satu pemain terkuat di dunia. Dia memberi kualitas luar biasa di lingi tengah, kata Di Maria. Gol tunggal Haaland menangkan Manchester City atas Bayern 1-0 Laga antara Bayern Munich versus Manchester City dilangsungkan di Lambie Field. Laga ini menandai debut Haaland bersama di Citizen, usai didatangkan dari Borussia Dortmund. Awal yang cemerlang berhasil diciptakan setelah Erling Haaland membuka keunggulan hanya saat Laga berlangsung 12 menit. Manchester City lebih aktif menekan, tetapi tidak ada gol tambahan hingga menit ke-45. Skor tetap 1-0. Bayern terus mencoba menekan di 10 menit akhir, tetapi tidak ada gol balasan tercipta. Wasid meniup peluit panjang, skor 1-0 untuk kemenangan Manchester City menghiasi pertandingan. Arsenal versus Chelsea, The Gunners menang 4-0 di Laga Pramusim. Pertandingan dielat di Camping World Stadium minggu pagi. Kedua tim sama-sama menurunkan pemain terbaiknya. Arsenal yang bermain agresif mampu unggul duluan di menit ke-15 lewat Jesus. Kunggulan itu bertambah di menit ke-35 ketika Martin Oligard mencatatkan namanya di papan skor. Mukai Osaka menambah derita Chelsea pada menit ke-66 saat mencocor bola muntah di depan gawang. Arsenal lantas menutup pertandingan dengan skor 4-0 ketika Albert Sambilokonga membuat gol di menit ke-92. Dan dengan hasil ini, Arsenal melanjutkan catatan apiknya di Laga Pramusim. Real Madrid versus Barcelona, Los Gules menang 1-0 di El Clasico Pramusim. Saat pertanding di Allegiant Stadium Paradis Amerika Serikat, Barcelona langsung menurunkan drawback Lewandowski. Sementara di Real Madrid, Aurelien Sawameni menjadi pemain baru yang diturunkan. Lewandowski menebar ancaman pada menit ke-10. Tendangan kerasnya masih bisa di-block Thibaut Courtois. Barcelona mencetak gol pada menit ke-27 lewat sepakan keras Rafinha. Gol tersebut ternyata menjadi satu-satunya di laga ini. Skor 1-0 untuk kemenangan Barcelona menghiasi pertandingan. Hazard malah senang jika Barcelona kompetitif lagi. Barcelona akan kembali kompetitif usai berinvestasi besar di musim panas ini. Barcelona bak mengirimkan sinyal kepada rival-rivalnya bahwa mereka sudah siap bersaing. Kelana Real Madrid Eden Hazard malah senang jika musuh bebuyutannya menjadi tangguh lagi. Hazard pun tak gentar dengan Barcelona yang baru. Ketika Barcelona mempunyai pemain-pemain yang lebih baik, akan lebih menyenangkan untuk mengalahkan mereka. Dan kami siap untuk tantangan ini, ujar Eden Hazard. Komunitas Spanyol bantu Darwin Nunes beradaptasi di Liverpool Jurgen Klopp memaklumi proses adaptasi Darwin Nunes di Liverpool tidak akan mudah. Dia pun berharap bantuan para pemain berbahasa Spanyol di sana. Dengan banyaknya pemain Liverpool yang berbahasa Latin, salah satunya Tiago Alcantara, maka Nunes akan dimudahkan. Klopp akan bersabar menanti pemain 23 tahun itu mencapai performa terbaiknya. Dia orangnya menyenangkan, bisa membaur dengan yang lain. Para pemain yang berbahasa Spanyol saat membantunya dan dia sudah belajar bahasa Inggris. Berusaha untuk memahami yang dasar-dasar dulu, semuanya berjalan sesuai rencana. Tutur Klopp Atletico Madrid bakal tumbalkan Antoine Griezmann demi Cristiano Ronaldo. Klub La Liga Atletico Madrid dilaporkan sangat tertarik untuk mengamankan jasa Cristiano Ronaldo di musim panas ini. Mereka dilaporkan siap mengorbankan Antoine Griezmann agar Ronaldo bisa kembali ke Spanyol. Ronaldo akan memakan slot gaji yang sangat besar, jadi Atletico harus mengurangi beban gaji mereka. Griezmann merupakan salah satu pemain Atletico dengan gaji terbesar, jadi jika ia pergi, slot gaji Atletico cukup untuk menggaji Ronaldo mengingat posisi Griezmann dan Ronaldo cukup mirip. Maka Simone bisa melepaskan Griezmann dan posisinya akan digantikan Ronaldo. Jose Mourinho ingin datangkan Eric Bailly ke AS Roma AS Roma disebut telah menunjukkan minat serius untuk transfer Eric Bailly dari Manchester United. Bailly adalah pemain pertama yang direkrut Mourinho saat memilih MU pada tahun 2016 lalu, jadi ada kepercayaan lebih antara Bailly dan Mourinho. Hubungan dinilai mendukung transfer Bailly ke Roma musim panas ini. Mourinho sekali lagi coba meyakinkan mantan antak asuhnya tersebut, selain itu harga transfer Bailly juga tidak terlalu mahal. Kabarnya Roma hanya perlu membayar sekitar 10 juta euro untuk mendapatkan sang back. Setelah di Maria, Juventus coba bajak pemain PSG ini. Juventus nampaknya masih akan berurusan dengan PSG. Sinyonya tua dilaporkan tertarik membajak Leandro Paredes di musim panas ini. Paredes merupakan gelandang yang punya pengalaman bermain di Serie A, jadi ia dinilai tidak akan kesulitan beradaptasi di squad Juventus. Mereka sudah memutarakan ketertarikan untuk merekrut Paredes. Tawaran perdana untuk sang gelandang juga sudah diajukan. Mereka berharap PSG mau melepas pemain timnas Argentina itu, sehingga ia bisa lekas bergabung dengan pramusim Juventus. Harus jual pemain, Inter Milan bisa korbankan Denzel Dumfries ke Manchester United. Nerazzurri harus menjual pemain untuk menyimbangkan pembukuan mereka. Pemain yang rencananya akan dilepas adalah Skriniar, namun sampai sekarang Inter masih kesulitan untuk menjual Skriniar. Pemain besar yang bisa dijual sebagai gantinya adalah Dumfries. Dumfries diakini menjadi incaran Red Devils. Inter harus mematok Dumfries dengan harga yang tepat, sehingga Manchester United tertarik. Inter telah menetapkan harga 40 juta euro untuk pemain asal Belanda berusia 26 tahun itu. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, Gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Sub indo by broth3rmax